Intro Hadang dan rampas tas milik ibu-ibu di kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Begal asal Tulungagung, akhirnya dibekuk polisi dan dijebloskan masuk jeruji besi Kebegalan yang terjadi di kecamatan Durenan ini berawal saat korban Sinti Rofiah, warga desa pakis kecamatan Durenan hendak pulang usai berbelanja bersama anak perempuannya Kemudian saat sampai di jalan raya masuk desa pakis, korban dibuntuti oleh pelaku dengan menggunakan motor metik Kemudian dihadang dan dirampas tas korban yang berisi uang tunai, ATM, KTP dan surat pembelian emas Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar Rp6.640.000 Kaposek Durenan AKP Solihin mengatakan kejadian perampasan tersebut terjadi pada 8 Juli kemarin sekitar pukul setengah 6 sore Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya petugas berhasil menangkap pelaku atas nama Deddy Hermawan, warga kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung Beserta barang buktinya yang berupa uang tunai, motor dan beberapa barang bukti lainnya Awal dari kejadian di wilayah Durenan di desa pakis, kami mencari informasi setelah kami mencari informasi Mendapatkan informasi, informasi yang kami telusuri yaitu melalui karena korban di dalam tasnya, di dalam dompetnya itu ada ATM dan KTP Saat ini pelaku bersama sejumlah barang bukti sudah diamankan di Mapora Strenggalek Guna proses hukum lebih lanjut Akibat berbuatannya ini pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP Dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara Terima kasih telah menonton!